Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu masalah laporan rekamedis dan juga masalah Kalau seandainya SIMRS itu sudah mendukung rekamedis elektronik atau Aplikasinya sudah dibuka semua? Sudah ya? Nah, untuk keperluan teman-teman di rekamedis Untuk pelaporan maupun upload data Di kita sudah disediakan tiga menu yang bisa dipakai Yang pertama adalah menu nomor I Olah data penyakit, laporan RL, laporan internal rumah sakit Yang di dalamnya berisi tentang surveillance, morbiditas, laporan RL, data HICE Lama pelayanan APO atau PMKI untuk penjaminan mutu Kemudian pembatalan data doktor, data BOR, dokter ALOS Beberapa yang sudah masuk di sana adalah seperti itu Yaitu data surveillance baik rawat jalan rawat inap Kemudian penyakit menular rawat inap dan rawat jalan Kemudian frekuensi penyakitnya Kunjungan rawat jalan rawat inap Frekuensi penyakit Kemudian laporan RL Ada morbiditas baik rawat jalan dan rawat inap Kemudian lama pelayanan di rumah sakit Itu yang pertama menu nomor I Kemudian yang kedua adalah Olah data pasien Di sana berisi tentang data pasien Kelahiran, catatan pasien Kemudian ada diagnosa pasien Kemudian ada peminjaman berkas reka medis Ada riwayat perawatan Kemudian ada retensi berkas RM Jadi seandainya berkas RM sudah tidak dipakai lagi Atau terlalu banyak atau menumpuk Bagaimana caranya? Nah ini nanti dibahas di sini Kemudian yang terakhir untuk reka medis Adalah analisa dan dashboard info grafik Mengenai banyaknya kunjungan perpoli Demografi registrasi Lama registrasi lama pertanggal Dan lain sebagainya Ini yang sementara yang sudah ada di sini Nanti tiap hari bisa nambah Kita mulai dari yang Olah data pasien baru nanti ke yang bagian lain Olah data pasien di Simeres ini Seluruh riwayat yang kemarin dimasukkan di tindakan Atau riwayat perawatannya Keluhan, analisa, kemudian suhu badan, pensi Itu secara otomatis akan masuk di riwayat perawatan Nah untuk mengecek data riwayat perawatan Itu bisa dicek di data registrasi Kamarinap, kasiralan maupun data pasien langsung Nah diolah data pasien menu nomor L Kita buka data pasien Kita cari namanya pasien yang sudah lumayan ada datanya Saida Saleha Ini yang sudah biasanya dipakai buat contoh Kalau sudah tinggal di klik data Klik kanan pada bagian bawah ada yang namanya riwayat perawatan Ini yang berisi tentang data riwayat perawatan Pasien Jadi setiap dia datang biasanya dapat satu nomor perawatan Nanti bisa dilacak dia berapa kali periksanya Terus kemudian saat periksa itu dia dapat diagnosa apa saja Langsung masuk di sini Kemudian prosedur yang didapat apa Biaya perawatannya ada apa saja Baik tindakan dokter, petugas, ataupun yang lain Termasuk ketika memang dari pihak radiologi mau mengupload data radiologinya Nanti di upload ke sistem seperti ini Kita coba untuk data yang lama Kita cari yang Saida Saleha Kita cari datanya dulu Nah ini saya uploadkan gambarnya Nah ini data radiologinya Di upload ke sistem baru berupa image Kemudian kita cari di sini Data Riwayat perawatan Ini ketika kita cari datanya kita coba tes Wah ini mana gambar yang sebelumnya Nah yang ini ya Nah langsung hampir gambar radiologinya Dari radiologi gambar langsung bisa di upload Nanti masuk ke sistem Termasuk radiologi atau berkas lain Nanti bisa di upload ke sistem Ini untuk riwayat perawatan keseluruhan Kemudian nanti ada riwayatnya Kalau kita hanya ingin tampil riwayat ICD Kemudian ada riwayat operasi Kalau kita hanya ingin tahu operasinya Kemudian ada riwayat pemberian obat Kalau kita hanya ingin tahu lihat pemberian obatnya saja Itu pelacahannya Jadi semacam CPWT Yang penting tiap hari datanya dimasukkan Baik dari suhu, tes, keluhan, GCS Asalkan pada saat pemberian Tindakan seperti ini dimasukkan Di rawat jalan Posisi yang seperti ini Ada keluhan Pemeriksaan alergi suhu, buba, dan tensi Ketika dimasukkan secara otomatis Di riwayat perawatan tadi Dia akan tampil Nah kemudian untuk kebutuhan asuransi Juga bisa mengambil data yang ada di sini Ini bisa kita cetak Langsung dicetak bisa Mau disimpan ke Excel juga bisa Nah ini contoh hasil cetakannya Ya Nah Itu untuk riwayat perawatan Sebagai pengganti CPPT-nya Kemudian untuk data kelahiran bayi Di kita kebetulan sudah langsung bisa bridging Kemarin dari RSPK sudah ada Untuk inputan datanya dari sini Ketika disimpan sini Datanya langsung masuk ke Dukcapil Setiap rumah sakit ketika pengen kerja Pengen menggunakan fitur ini Harus mengajukan dulu ke Dukcapil Untuk kerjasama Ketika sudah kerjasama Nanti disambungkan Dapat Istilahnya web service Yang bisa kita pakai Data pas siap bayi Ketika disimpan ke CMRS Secara otomatis Datanya masuk ke data Dukcapil Nanti entah Dukcapil mengirim Apa Aktenya rumah sakit Atau pasien tinggal datang ke Dukcapil Itu sudah teknisnya Seperti itu Kemudian data catatan pasien Ini yang kemarin kita tunjukkan Biar kalau ketemu anggota DPR Tidak banyak bermasalah Di sini ada yang menulis juga Jomblo dilarang komentar Ini cuma iseng saja Kemudian data pasien meninggal Data pasien meninggal Ketika data pasien dimasukkan di sini Nanti efeknya ke laporan RGTR Eh ke laporan ini Rawat darurat Nanti masuk di sini Statusnya Jomblo Kemudian untuk data kematian bayi Untuk surat kematian Dan surat angkut jenazah Nanti langsung juga di print dari sistem Ini RSUD Pandanarang Boyolalia Ini surat kematiannya Kemudian surat angkut jenazah Juga langsung dari sistem Untuk kebutuhan Pengangkutan jenazah Kemudian ada menu yang kedua Yaitu data diagnosa pasien Yang dimasukkan Langsung ke sini Ketika dirawat jalan Atau rawat ditang Datanya di klik data Kemudian pilih Di sini ada diagnosa pasien Ketika ini sudah dimasukkan Laporannya nanti Akan efeknya di sini Nah, olah data penyakit Kemudian ada pilihan Surveillance rawat jalan Ini tinggal langsung Nyari datanya saja Tidak perlu di input Hanya perlu masukkan diagnosa Ketika kita cita Format laporannya menjadi seperti ini Surveillance terlalu Penyakit rawat jalan Kasus baru Ini untuk yang Surveillance rawat jalannya Kemudian untuk morbiditasnya Nah, seperti ini Kalau kita cita Tampilannya seperti ini Tinggal simpan ke Excel Atau kalau tidak Langsung di print Nah, ini untuk teman-teman Di bagian rekam medis Kemudian Untuk laborat sama radiologi Ketika datanya disimpan Sama teman radiologi Secara otomatis Datanya juga Itu akan masuk ke RL 3.8 Nah, ini Asalkan teman radiologi Simpan data saja Secara otomatis Tidak ada teman di bagian rekam medis Itu sudah selesai Begitu juga Ketika ada pasien Input data Denagawa laborat Input data laboratorio Datanya juga langsung Bisa digunakan oleh Teman di bagian Rekam medis Seperti itu Nah, itu untuk RL-nya Kemudian kita lanjut Ke menu yang sebelumnya Yaitulah data pasien Di sistem kita Ada menu yang namanya Peminjaman berkas Oh, ada menu Heist dulu ya Data Heist Atau data Infeksi nosokomial Ini data yang dimasukkan Kita ke sistem Kalau biasanya Di rumah sakit Ada namanya PPI Pencegahan penyakit infeksi Datanya dimasukkan oleh Rawat Inap Nanti laporannya digenerit Di form olah data Penyakit yang sebelumnya Nah, di sini Ada data ETT CVL CVL IVL UC PLAT ESK Ada urin Antibiotik Seputuh Dan darah Nah, ini datanya Hasil laporannya Ada di olah data penyakit Kemudian di Hari NIS Dan bulanan NIS Nanti kalau dari Bihar penyakit Tanya Sudah ada Belum data PPI Disimerasikan Jawabannya ini Sudah ada Nah, ini format laporannya Ya Ada per hari Sama per bulan Kita lanjut kembali Kemudian Peminjaman bekas rekamedis Nah Dari pihak Rawat In Ingin pinjam Rekamedis Ke bagian Ke bagian Ingin pinjam Data pasien Ke bagian rekamedis Kemudian Diambilkan Kemudian Diambilkan Datanya Dari sini Nomor rekamedis Berapa yang dipinjam Kemudian Ruang peminjamnya Mana Kemudian Petugasnya Meminjamkan Siapa Terus Yang meminjam Siapa Misalnya Tau pesong Disimpan Ketika nanti Pasien Ketika nanti Berkasnya kembali Tinggal Kita kembalikan Dari sini Nah Disimpan Seperti itu Jadi Riwayat yang Sudah kembali Atau belum Tetap bisa ditampilkan Perperiodi Seperti ini Jadi ketika ada doktor Yang punya berkas Jangan sampai Berkasnya hilang Makanya kita catat Kemudian Ada menu Yang kemarin Seperti kita tunjukkan Yaitu Mutasi berkas Rekamedis Kalau tadi Peminjam berkas itu Personal Kalau rekamedis ini Adalah inputan Yang di input oleh Teman direkistrasi Tetapi Secara otomatis Itu menjadi request Di teman-teman Rekamedis Biasanya digunakan Untuk rumah sakit Yang antara Rekamedis Sama registrasi Terpisah ruangnya Atau Pengen praktis Seperti itu Nah Kita cek Datanya Nah ini Fitur yang diadopsi Dari RS PKU Mahdiah Gamping Di sana ada fitur Seperti ini Kok kayaknya bagus Nah kita coba Ternyata sangat membantu Sudah digunakan Di RS Di sini ada orangnya Mas Indra Katanya lumayan membantu Jadi begitu Rekamedis Impul data Sudah langsung Masuk di sini Ketahuan Oh ternyata ada request Seperti ini Warnanya kuning Kalau ada yang Warnanya orange Seperti ini Ini artinya Pasien baru Sebelumnya Berpunang Cetak berkas Nah Sama Rekamedis Tinggal dicetakkan Berkasnya di sini Sesuai dengan Data yang Ada Nah Cetak Langsung Sekalian Dikirimkan Berkasnya Dia tinggal Ini seperti ini Kirim Yang tadi ini Akan berubah menjadi Warna Hijau Nah Hijau artinya Dikirim Berkasnya sudah Dinyetak Dibawa ke Poli Ketika ada Warna kuning Seperti ini Ini artinya Berkasnya Oh beda ya Saya terasa Sama sini ya Nah Kalau ada warna kuning Ini artinya Hanya permintaan saja Kalau sudah Ketemu berkasnya Kita kirim Sama seperti tadi Nah Seperti ini Yang orange ini Pasien baru Kalau di Ini kan melihat Ini ya Ini berarti Yang ada Orangenya Seperti ini Pasien baru Kalau yang hanya Biasa Seperti ini Hanya permintaan Ketika nanti Ada proses Pengembalian Berkas dari Poli Kembali Ke Rekam medis Di sini Tinggal kita Klik kembali Yang tadinya Warna Ini Warna Hijau Warna hijau Berubah menjadi Warna putih Artinya kembali Tetapi Kalau misalnya Barangnya tidak kembali Atau berkasnya Tidak kembali Ini kita tandai Sebagai tidak ada Artinya Berkasnya hilang Rubah menjadi Seperti ini Ini digunakan Untuk tracer Kemudian digunakan Juga untuk Monitoring Jangan sampai Ada berkas yang hilang Kita bisa Lacak ke Data nomor RM nya Ketika dilacak Terakhir Hilangnya di Poli mana Itu bisa dari sini Ada keyword Yang bisa Ditarik di Di bawah Ini untuk Tracer Berkas Reka medis Seperti itu Kemudian Di kita Juga ada Yang namanya Retensi Berkas Reka medis Pasien yang Sudah lama Tidak datang Ke rumah sakit Atau sudah lama Misalnya lebih dari 5 tahun Kemudian kita Pengen Aksipkan itu Sementara Rumah sakit itu Sangat terbatas Yang kita lakukan Di sini adalah Berkasnya Diambil Kemudian kita Scan Kemudian kita upload Ke sistem Nah caranya Seperti ini Kita cari Nomor Reka medis Kalau sudah Ketemu Dicari Detailnya Kemudian kita Upload File PDF PDFnya Kemudian kita upload Boleh berubah PDF Boleh berubah Juga E-Mac Nah kita Simpan Nah Ini datanya Call 100 200 Ketika nanti Dibutuhkan Tinggal kita Klik lagi Kita buka Datanya Nah Dan langsung Seperti ini Sampel Ini cuma Sampel saja Karena PDFnya Tidak ada Data pasien Yang kita Scan Seperti itu Itu untuk Yang retensi Kemudian Untuk berkas Digital perawatan Ini kita Kandung Sejukan dari PKU Matiah Gamping Di sana Sudah Paperless Jadi Berkas rak Rekam yang disitu Hampir tidak ada Saya lihat Ternyata Karena Dia menerapkan Registrasi itu Semuanya bisa Via Ini Sosial media Di sana Menggunakan WA Ketika Pasien itu Mau daftar Itu Untuk Pasien besok Itu daftarnya Mulai hari ini Nah Mulai hari ini Dia daftar Sesuai poli Kaka Nomor kartu Dan lain sebagainya Itu dibutuh Kemudian Dimasukkan oleh Teman-teman Di bagian Registrasi Berkasnya Ke dalam Folder-folder Yang ada di server Di upload Oleh mereka Mulai jam 12 malam Untuk yang Pasien BBJS Mereka mulai Cita SCP nya Jadi tidak saat itu Juga dia nunggu Malam Untuk pasien Besok Di jam 1 malam Mulai Nyetak berkas SCP Begitu pagi Sudah langsung Diserahkan ke poli-poli Jadi dengan Seperti itu Registrasi Di paginya Sudah sangat Sepi sekali Itu Ya Jam 1 malam Cita SCP Berkas Serta medis Yang juga Sudah disiapkan Paginya langsung Diantar ke poli Masing-masing Sudah langsung Siap Jadi pasien Yang datang Secara langsung Untuk registrasi Itu menjadi Sangat Berkurang Nah Kita mengadopsi Data dari situ Kita mengadopsi Data dari situ Mengadopsi Melihat itu Kemudian Datanya Kita coba Kalau Dari PKU Sudah ada Kita mau coba Kayaknya Bisa dimasukkan Disini Berkas-berkas Rekamendis Yang registrasi Juga kita upload Kesini Berkasnya apa Kita tinggal Disini Kita buatkan Master berkasnya Entah itu Berkas SCP Entah itu Berkas KK Entah itu Berkas KTP Kemudian Kalau sudah Kita upload Datanya Cari File-nya Apa Yang dikirim Oleh pasien Pakai VR Desktop Kan bisa VR Desktop Atau WA Disimpan Mungkin Kita upload Nah ini yang kita simpan Kalau kita klik Nah Ikuti Gambarnya Kemudian Dari PKU itu Server sudah Kita settle Kita kasih MP public Pihak Dari BBJS Ketika dia Pengen verifikasi Kita kasih akses Nah Ini alamat Foldernya Ini seluruh Data pasiennya Jadi Vihak verifikator Tidak perlu Datang ke rumah sakit Teman di BKO Menyebutnya Verifikasi Digital Club Ini kayaknya Ada orangnya Pak Lutfi Nanti kalau ada Kota nyatanya Bisa Jadi namanya Verifikasi Digital Club Kalau mereka Lebih suka Menyebut dengan Nama itu Jadi Vihak verifikator Tidak perlu Datang ke rumah sakit Kalau mau Periksa Berkas Silahkan Dimana saja Bisa Sudah kami Setiakan Jadi Tidak ada Istilah Sampai Pending Pembayaran Cuma Gara-gara Belum cek Berkas Karena sudah 24 jam Bisa langsung Dicek Seperti itu Ada alasannya Dengan seperti itu Pernah ceritanya Dari RS Bisa sampai Zero Pending Jadi Habib Tidak pernah Ada Pending Seperti itu Nah Itu berkas Digital Perawatan Kemudian Untuk yang Selanjutnya Adalah Analisa Dan Dashboard Infografik Kita Ada Seperti ini Biasanya Digunakan Untuk Manajemen Sementara Kita Baru Sampai Disini Gunjungan Laborat Perbulan Termasuk Pembatalan Kasian Dokter Nanti Dokter Batal Beriksa Bisa Dicek Disini Perbulan Pertahunnya Itu Pembatalan Paling Banyak Siapa 2017 Cuma Ada Dua Kita Coba Untuk Pembatalan Di Tahun 2000 Pertanggal Sese Nah Seperti ini Jadi Nanti Kita Bisa Ngecek Grafik Pembatalan Pasien Dari Yang Ketika Datang Keregistrasi Disetuskan Batal Atau Diktir Daftar Atau Yang Lain Nah Dari Sini Seperti Itu Kemudian Kunjungan Registrasi Perbulan Pertaun Kita Bisa Cek Dari Sini Ini Kunjungan Perbulan Turunnya Bisa Kita Tampilkan Berupa Grafik Analisa Sementara Yang Ada Fiturnya Adalah Itu Nanti Kedepannya Akan Semakin Nambah Grafik Grafik Analis Mungkin Sampai Disini Ada Yang Ingin Ditanyakan Teman Teman Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Saya WNJ Rumah Sakit Umumnya Si Kalimantan Barat Pontianak Ini Saya ingin Menanyakan Pak Untuk Untuk Laporan Disini Kan Olah data Pasien Olah data Penyakit Disini Cuman Terkait Data Bursa Malus Untuk Melihat Data Toy NDR GDR Untuk Angka Kematian Itu Termasuk Dimana Terima kasih Sementara Untuk GDR NDR Memang Belum Tampil Disini Belum Ada Titik Kita Buatkan Dulu Sementara Yang Terakhir Yang Bisa Kita Kejar Adalah Hitung Bord Dan Hitung Loss GDR NDR Nanti Menyusul Nanti Bisa Dicek Di versi Berikutnya Sudah Pakai Simeras Saja Ya Perimulasi Sama Mas Zain Mas Zainal Jempa Nanti Ditung Saja Ritual Berikutnya Ada lagi Yang Mau Tanya Untuk Misalkan Data Pada Demoral Jalan Untuk Tindakan Pemasukan DMS Terpisah Lagi Bisa Dalam Satu Dasebut Bisa Dalam Satu Tampilan Oh Itu Nanti Tergantung Akses Pak Kalau Kita Pisa Itu Karena Posisinya Untuk Kebutuhan Rekam Medis Dia Nggak Terlalu Lihat Yang Lain Yang Yang Terlalu Limpat Tetapi Kalau Dokter Mengenputkan Sendiri Seperti Ini Dokter Mengenputkan Data Penyakitnya Ketika Dia Mengenput Data Tindakan Seperti Ini Itu Disini Sudah Bisa Masukkan Langsung Diagnosanya Diagnosa Termasuk Input Reset Juga Dari Satu Itu Karena Memang Berpindah Akses Kalau Kita Masukkan Diagnosa Sediri Langsung Disini Karena Ini Kebutuhan Buat Teman Teman Di Bagian Rekam Medis Jadi Dia Tidak Perlu Input Yang Lain Dia Hanya Tahu Pengenya Tahu Data Perawat Data Data Registrasi Kemudian Diagnosa Yang Keluar Apa Makanya Disini Ada Tersendiri Tapi Ketika Perawat Atau Dokter Memasukkan Secara Langsung Dia Sebenarnya Sudah Ada Disini Tadi Seperti Ini Kalau Dokter Yang Memang Terlalu Banyak Tombol Tersembunyi Disini Karena Terkait Akses Karena Sistem kita Mengandung Akses Yang Berbeda Seperti Itu Saja Iya Betul Seperti Iya Insya Allah Seperti Itu Gimana Bisa Dari Registrasi Bisa Dari Kasih Lalat Bisa Dari Kamarin Terkantung Nanti Menyarinya Dimana Terkantung Akses Yang Diberikan Oleh Pihak Admin Caranya Sama Dik 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 Klik Kanan Kemudian Diagnosa Pasien Oh Ini Masuk Lama Ritam Diagnosa Pasien Tinggal Dipilih Diagnosanya Apa Apra Sudurnya Apa Pencarian Disini Ketika Disimpan Disini Nanti Untuk Kebutuhan Bridging Dik Ketika Sudah Disimpan Tinggal Langsung Pilih Yang Sini Terkantung Nanti Pihak Rumah Sakit Sudah Bisa Kerjasama Dengan BPJS Atau Belum Kalau Belum Bisa Punya Bridging Dik Klaim Masih Bisa Menggunakan Data Yang Ini Jadi Datanya Dikirim Manual Yang Penting Sudah Disimpan Data Pasiennya Kemudian Ketika Dikirim Disini Sudah Langsung Tampai Seluruh Rinciannya Diagnosanya Apa Dikirim Ke Inasib Bikis Tetapi Nomor Ini Nomor SCP Dik Manual Tetapi Kalau Posisinya Sudah Bisa Bridging Nanti Bisa Buka Yang Klaim Baru Otomatis Atau Klaim Baru Manual Kalau Otomatis Nanti Langsung Terkirim Tampai Kita Henti Satu Per Satu Tapi Kalau Kita Masih Memastikan Masih Ada Yang Salah Datanya Itu Dari Sini Inasib Bikis 2 Ini Mencari Data SCP Yang Sudah Kita Simpan Ke Data Server Kita Kalau Yang Tadi Itu Adalah Untuk Menyimpan Atau Mencari Data Yang Kita Memang Tidak Tersambung Dengan T-Claim Jadi Kita Kirimnya Manual Yang Penting Punya Nomor SCP Kita Kirim Masuk Inasib Tapi Kalau Yang Ini Sudah Memang Sudah Bicik Dengan Diklaim Sudah Masuk Nomor Rawatnya Dan Nomor SCP Tinggal Kita Kirim Disini Seperti Itu Ketika Diklik Kirim Datanya Masuk Inasib Sekaligus Terkrutik Kemudian Langsung Terkirim Ke NCC Atau Kemens Seperti Itu Ya Ya Nggak Perlu Tapi Tergantung Rumah Sakit Mau Seperti Itu Atau Ya Mas Sedikit Kemarin Belum Dibahas Masalah Yang Pengimputan Masalah Hadi Nilai-nilai Hadi Itu Hasil Periksanya Belum Dijelaskan Hemodilisa Itu Kan Ada Inputan Belum Dijelaskan Kemarin Tentang Hadi Untuk Hadi Sementara Yang dimasukkan Tidak Saja Yang Nilai-nilainya Belum Dimasukkan Soalnya Itu Nanti Keterkaitkan Pemeriksaan Laboratnya Kita Belum Berani Membagi Apakah Ada Unit Sendiri Untuk Imodialisanya Seperti Itu Ya Sama Kasusnya Kayak UTD UTD Yang Kepembingungan Itu Karena Pemeriksaannya Tetap Ada Yang Masuknya Tidak Kanya Dilapurat Ada Yang Khusus Di Hadinya Itu Karena Pemeriksaannya Sama Pemeriksaan Darah Kemudian Pemeriksaan Ininya Apa Namanya Suspeknya Kemarin Ada Yang Diakali Sementara Dimasukkan Dilapurat Seperti Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dito Dari Resul Dari Mas Saya Mau Tanya Disini Kan Ada Fitur Auto Tracer Itu Saya Masih Ada Kendala Di Settingannya Bisa Dikasih Tahu Untuk Cara Settingnya Gitu Mas Oh Anu Cita Tracer Jadi Kita Ada Pendaftaran Kita Di Lantai Satu Untuk Yang Ruang RM Ada Di Lantai Dua Sebenarnya Sudah Ada Dashboard Mutasi Berkas Ini Cuman Kalau Kita Petugas Kadang-kadang Suka Tidak Mantau Dashboard Tidak 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 Satu Lagi Mas Ini Saya Lihat Disini Ada Warna Biru Itu Di Mutasi Berkasnya Ada Warna Biru Itu Maksudnya Gimana Mas Warna Biru Ijo Ini Disini Lentopnya Itu Berarti Biru Biru Yang Lainnya Gimana Dibagian Kasirawan Jalan Disini Kalau Tadi Ada Proses Kirim Berkas Tapi Dari Pihak Poli Kalau Misalnya Polinya Sudah Berfungsi Sudah Ada Komputer Dia Bisa Saja Menerima Berkas Tinggal Diklik Data Klik Kanan Set Status Disini Dipilih Terima Berkas Atau Berkas Diterima Ketika Berkas Diterima Orang Dibagian Mutasi Berkas Tadi Sudah Diterima Berkas Sudah Ada Yang Menerima Seperti Itu Tetapi Ini Jarang Digunakan Karena Bisa Jadi Rumah Sakit Itu Dipolinya Tidak Punya Komputer Sama Sekali Tapi Kalau Misalnya Nanti Sudah Ada Komputer Dokter Bisa Cek Atau Perawat Bisa Cek Nanti Disini Aja Nah Ini Set Status Kemudian Dia Sudah Diterima Mungkin Yang Warna Biru Itu Dari Sini Saya Ingat Apakah Biru Atau Yang Lain Seperti Itu Kemudian Untuk Yang Tadi Yang Tracer Pengaturannya Ada Disini Untuk Alamat Ini Api Api Printer Tracer Tapi Yang Bisa Dipakai Adalah Printer Jaringan Kemudian Nama Dari Setting Api Printer Berapa Kemudian Nama Dari Printer Seperti Itu Ini Malah Yang Membuat Tim R Di Jakarta Mas Siapa Itu Buka R Di Jakarta Pak Aji Tinggal Tanya Langsung Sama Pak Aji Satu Tim Ini Yang Membuat Pak Aji Permisi Mau Tanya Lanjutin Yang Tadi Ini Mau Rencanakan Dari Rumah Sakit Harjur Kita Mau Eplemen Yang Kansa Nah Kemarin Udah Coba Kendalannya Yang Masalah Mutasi Berkas Tati Atau Tresor Nah Disana Udah Ada Yang Tresor Udah Sampai Ke Rawat Inap Nah Masalahnya Kalau Yang Ini Tadi Baru Sampai Di Rawat Jalan Nah Kalau Dicari Berkas Terakhir Dimana Kan Kalau Yang Sini Baru Terakhir Dipoli Sedangkan Kalau Disana Kan Mungkin Pindah Rawat Inap Tidak Tau Seperti Itu Kalau Berkas Terakhir Terkirim Terkirim Di Poli Kecuali Emang Di Poli Nanti Ada Komputer Dan Bisa Mengeset Bahwa Dia Statusnya Dipindahkan Ke Amar Inap Itu Baru Bisa Kita Buatkan Sudah Ada Komputernya Semua Tapi Terakhir Berkasnya Kan Baru Sampai Poli Terakhir Berkasnya Di Orang Inap Dia Ada Kalau Di Ilevensikan Nanti Disarinya Tidak Ketemu Seperti Itu Nanti Kita Tambahkan Satu Warna Untuk Yang Kamar Inap Mungkin Di Bekas Terakhir Ada Round Inap Ke Kamar Mana Seperti Itu Terima Kasih Ada Lagi Misalnya Kita Mau Melakukan Pemusnahan Berkas Dokumen Rekamedis Untuk Menampilkan Nomor-nomor RM Yang Sudah Tidak Aktif 5 Tahun Gimana Cara Nampakin Di Aplikasi Ini Waduh Susah Kalau Ini Nyari Daranya Yang Tidak Aktif Sudah Pernah Periksa 5 Tahun Kita Memisah Retensinya Sudah 5 Tahun Jadi Kita Tinggal Ngambil Nomor RM Sudah Tidak 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 Inaktif Tanpa Membuka Status Kalau 10 Sudah Pakai Simeres Sampai 5 Tahun Lebih Bisa Tapi Kalau Misalnya Baru Pakai 2 Tiga Tahun Tidak Bisa Karena Datanya Kan Ada Diregistrasi Kita Baru Kita Bisa Detek Kalau Sudah Lebih 5 Tahun Tidak Bisa Kecuali Memang Kita Dimasukkan Seluruh Dari Simeres Yang Lapa Masuk Kesini Atau Dari Inputan Baru Bisa Lama Pengguna Kita Paling Lama 8 Tahun Tapi Rata-rata Masih Di bawah 6 Tahun Asalkan Untuk Pencarian Ke Status Aktif Dan Tidak Aktif Itu Kan Berarti Kita Harus Deteksi Registrasi Terakhir Nah Kalau Nanti Sudah Jalan Sampai 10 Tahun Nah Bisa Dipakai Itu Kalau Misalkan Kita Punya Punya Simeres Yang Lama Terus Kemudian Data Registrasinya Kita Import Ke Simeres Kanza Itu Bisa Detek Mas Untuk Apa Asalkan ada Datanya Pastinya Bisa Nanti kita Buatkan Untuk Ini Untuk Filtering Datanya Simeres Simeres Selamat pagi Saya Edo Dari Resudah Sobesar Mau Nanya Ini Mas Untuk Laporan 10 penyakit Terbesar Kan Ada Rajal Sama Ranap Kalau Untuk IGD Ada Mas IGD Kita Hitungannya Tetap Masuk Di Rawat Jalan Gimana Dok Dari Kemenkes Nah Kan Biasanya Yang Masuk Di Hitungan Itu Masuk IGD Khusus Sendiri Apakah Dia Masuk Di Rawat Jalan Ya Kalau Bicara Di Kementerian Kesehatan Memang Ada Rawat Jalan Rawat Tidak IGD ODC Juga Ada Tapi Begitu Kita Bicara Dengan Inasi Vijis Itu Hanya Ada Dua Rawat Jalan Rawat Tidak Jadi Mungkin Kalau Emang Bisa Dikustomize Tambahan Lagi Sebenarnya Ini Dia IGD Kemudian Mungkin Dia Juga Pasien Pasien ODC Itu Untuk Kepulauan Pelayanan Maksudnya Bukan Untuk Klaim Tapi Nanti Klaim Ini Akan Masuk Kategori Rawat Jalan Begitu Dinasi Vijis Tapi Untuk Pelayanan Mungkin Akan Pasti Ada Di Kunjungan Ke OCD Kunjungan Dengan ODC Yang Di Awat Jalan Biasa Oh Gitu Mungkin Nanti Dibuat Sementara Kita Pisah Hanya Rawat Jalan Rawatin Amsir Tapi Kalau Untuk Laporan Yang Tadi Rawat Darurannya Itu Kita Tetap Ada Untuk Ikidi Kematian Di Jalan Itu Ada Disini Cuma Bukan Penyakit Nanti Kita Bisa Ambil Disini Untuk Laporan Nah Ini Rawat Darurannya Ya Akses Nah Gak Tau Nah Ini Untuk Yang Rawat Darurannya Kita Insya Allah Sudah Ada Tunjukkan Kemudian Yang Di Ikidi Dibujuk Pulang Ini Insya Allah Sudah Ada Tetapi Kalau Untuk Frequensi Penyakit Di Menu Yang Ini Berarti Frequensi Penyakit Nah Kita Sementara Baru Pisahkan Antara Rawat Jalan Dan Rawat Tidak Ini Laporan RL 5 5 3 10 10 Besar Penyakit Rawat Jalan Kemudian Untuk Grafiknya Nah Ini Tentanya Sementara Seperti Ini Nanti Kita Buatkan Khusus Untuk Ya Ikidi Tapi Nanti Biasanya Dibisah Tentara Ikidi Sama Rawat Jalan Laporan Sama Ini Gabung Data RM Gimana Mas Oh Untuk Pegabungan Data RM Data RM Lebih dari Satu Mas Tentanya Datang Bila Saya Belum Padahal Sebelumnya Beriksa Akhirnya Dibuatkan RM Baru Ternyata Setelah Dideteksi Oh Ini Nomor RM Yang Mau Dimasukkan Datanya Sebentar Saya Masukkan Ke Sini Generit Middle Terminal Strik Gabungan Data RM Saya Masukkan Kemudian Diarahkan Kemana Oke Simpan Nah Nanti Data Yang Sebelumnya Sudah Otomatis Berkurang Nah Ini Nanti Periwayat Perawatan Kemudian Diagnosa Dan lain Akan Masuk Ke RM Yang Ditu Tadi Penggabungan Nomor RM Silahkan Kalau ada Lagi Yang Ditanyakan Pak Ada Pak Wint Tari Tari Ya Allah Cepat Banget Kalau Bapak Yang Tanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Eka Dari Result Di Di Polidalam Terus Disitu Ada Misalnya 30 Pasien Terus Kan Dokter Sudah Periksa Satu Per Satu Itu Ada Tandanya Pak Ini Pasien Sudah Selesai Periksa Misalnya Dari Antrian Itu Berubah Warna Oh Itu tergantung Dari posisi Disini Ya Coba Disini Kan ada Pilihannya Yang Sudah Sama Yang Belum Ini Kita Tampilkan Yang Belum Terus Ini Saya Coba Polinya Khusus Untuk Yang Dalam Saja Tadi Ini Saya Tampilkan Tuh Tidak Ya Seperti Ini Ya Nanti Ketika Disini Sudah Disimpan Datanya Secara Otomatis Statusnya Itu Akan Berubah Menjadi Dia Sudah Bayar Atau Kalau Sudah Dimasukkan Tindakan Sudah Dimasukkan Tindakan Seperti Itu Mau Dimasukkan Secara Otomatis Bisa Setelah Simpan Tindakan Atau Mau Diset Manual Seperti Ini Juga Boleh Ini Set Status Sudah Periksa Akhirnya Jadi Hilang Dari Sini Atau Kalau Misalnya Langsung Dari Sini Ketika Nanti Sudah Dia Bayar Bilik Dia Juga Otomatis Juga Akan Ilang Kalau Dimasuk Di Input Tindakan Biasanya Sudah Langsung Berubah Jadi Sudah Kalau Ini Dia Sudah Bayar Hilang Tergantung Pilihannya Ini Memang Bisa Ditampilkan Semua Khusus Yang Belum Bayar Yang Sudah Ditampilkan Tentang Tentang Belakang Dulu Ya Gimana Yang Tadi Pak Agus Terima Kasih Saya Tiri Dari Rumah Sakit Jaksi Kemulong Saya Cuma Menanyakan Gimana Kalau Untuk Mengedit Data Pasien Misalnya Dia Pertama Kali Periksa Dengan Tidak Membawa KTP Atau Ident Selain Misalnya Dia Cuma Didaftarkan Nama Panggilan Aja Kemudian Untuk Yang Berkunjung Kedua Kali Ternyata Datanya Itu Salah Kita Mau Mengedit Bagaimana Caranya Misalnya Nama Atau Tanggal Alamat Yang Tidak Sesuai KTP Terima Kasih Ketika Di Posisi Datang Lagian Datanya Di Nomor Kamedi Disini Kita Klik Datanya Kemudian Kita Tulis Ternyata Bukan Azizah Nur Azizah Ekawati Kemudian Disini Kita Klik Ganti Istri Ketiga Dok Ini Nur Azizah Ekawati Seperti Ini Klik Datanya Dulu Dirubah Ini Nur Laili Safina Misalnya Kemudian Kita Klik Ganti Seperti Itu Jadi Bukan Diklik Data Klik Ganti Kemudian Dirubah Klik Simpan Bukan Disini Tidak Menganut Sistem Itu Datanya Kalau Mau Dirubah Ya Diklik Saja Dirubah Langsung Diklik Ganti Tidak Perlu Klik Simpan Kalau Terbiasa Di software Lama Kan Dia Mungkin Datanya Diklik Dulu Klik Ganti Klik Ubah Baru Klik Simpan Itu Terlalu Lama Kita Diklik Data Kemudian Logika Kita Kan Kalau Klik Ganti Ya Ganti Langsung Berubah Kemudian Dirubah Tambahin Namanya Kemudian Klik Ganti Memang Kita Agak Berbeda Dari Yang Lain Seperti Itu Sini Lain Mau Tanya Mas Untuk Di menu Biling Itu Ada Kalau Kita Nyimpen Nota Ada Nota Satu Ada Kuitansi Yang Kuitansi Itu Nominalnya Tidak Keluar Kalau Sudah Disimpan Harusnya Keluar Bentar Kita Cek Ini Biling Hantoko Sekuri Budu Ini Kalau Sudah Disimpan Baru Keluar Notanya Nilai Uangnya Disimpan Kalau Cuma Di Sekedar Diklik Nota Saja Itu Tidak Akan Keluar Kalau Dia Belum Bayar Kalau Cuma Di Sekitar Diklik Seperti Ini Aja Dia Memang Tidak Tampil Ketansinya Ini Cuma Caut Ya Oh Ini Yang Sudah Tak Simpan Tadi Seperti Win Ada Yang Tanya Ya Saya Dari Rumah Sakit Budi Kemulian Mas Kalau Di Rumah Sakit Kami Itu Kan Di BK Itu Mas 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 Pas Datang Kedua Kali Langsung Lunas Tapi Nyicil Bayarnya Gitu Gimana Caranya Mas Yang Pertama Itu Jadi Pas Dia Misalnya 5 Juta Dibayarnya Sejuta Terus Habis itu Sampai Dia lunas Gitu Jadi Dijil Ada Caranya Mas Ya Bentar Kita Cari Pastinya Dia Belum Lunas Terus Yang Kedua Mas Sekalian Yang Kedua Kan Ada Sensus Harian Raja Kalau Yang Ramat Itu Gimana Mas Oh Di Kamar Tadi Diklik Kanan Kemudian Pilih Ini Pilih Laporan Kemudian Pilih Sensus Harian Ranam Oh Iya Dicek dulu ya Iya Ini 10.000 Semua Ini Ini Kayak Ini Contohnya Masih Ada Tunggakan Pembayaran Apakah Pembayaran Sekarang Saya Pilih Yes Memang Kalau Dia Posisinya Memang Belum Bayar Terus Ini Pas Dia Datang Ada Konfirmasi Apakah Mau Sekarang Dibayar Kalau Misalnya Mau Sekarang Tinggal Diklik Kanan Kemudian Pilih Detail Cicilan Nah Ini Pembayaran Kan Tidak Harus Dibayar Semua Keterangannya Nyicil Kemudian Kita Masukkan Dia Banyak Berapa Saya Cuma Punya 100 Ribu Mas 100 Ribu Kalau Sudah Kita Simpan Nah Ini Masih Ada Sisa 400 Nanti Nota Bayar Piltan Nah Ini Notanya Peterangannya Nyicil Seperti itu Mas Ya Nggak Harus Langsung Total Nanti Di Piltan Belum Lunas Nya Pun Piltan Belum Lunas Nanti Disini Ketahuan Juga Yang Sisanya Berapa Yang Sudah Dibayar Berapa Seperti Itu BPCS Mau Gimana Lagi Nah Nanti Kalau Yang Cicilan Tadi Polos Sudah Masuk Pihutang Disini Cicilannya Sudah Disapi Utangnya Berapa Yona Ada lagi Ini Sudah sekalian Kapital Selengta Gata Pak Bos Berarti Sudah Selesai Nanti Langsung Pulang Selesai Ada lagi Minta Nantara Nantara Assalamualaikum Rupaku Rupaku Nantara Nama Saya Mokri Di Rumah Sekir Ketik Bundan Caya Ketik Melawi Termina Tengah Barat Kemarin Saya ada coba-coba e-port migrasi GPS lama, Pak, dari GPS lama, database-nya menggunakan Excel. Excel? Iya. Access. Access, sudah saya pindah ke CSV. Tapi disitu saya sulit menggunakan e-port-nya, Pak. Nah, di CDI-nya, Pak, nanti ada yang kita nyoba gitu. Oh, gitu ya. Sudah dapet panduan yang import pakai CSV-nya belum? Nah, di kita ada videonya seperti ini, nanti bisa diikuti. Nah, bentar ya. Ini ada panduan-panduan. Aduh. Ini di YouTube juga kita sudah upload. Kemudian di kita juga sudah ada panduannya. Ya, langsung lihat ya. Bentar. Ini ada input import data CSV ini. Nah, ada panduannya sampai selesai. Ini input data pas ya. Ya. Ini yang berubah video. Seperti itu. Di YouTube juga sudah kita sediakan, nanti diikuti dulu ya. Kalau nggak bisa, baru nanti chat ke nomor saya. Nah, bagi yang pengen punya nomor saya, ini. Bagi yang teman-teman nanti juga pengen gabung ke forum. Nanti bisa diirin sama Pak Aris atau sementara chat di sini juga nggak apa-apa. Dilarang menggoda kecuali mau jadi istri ketiga katanya. Ya. Ya. 085-625-039. Tidak perlu dipercaya ya Ya sudah dicatat 0856 265039 Tapi jangan lagi hutang Kesini juga 0856 2675039 Nah ini nomornya nanti kita bisa Masukkan ke forum juga Ke forum telegram Biasanya di screening sama mas Dari Sama teman-teman beneran ada Mas sakit enggak Gimana ada yang kita nanya Ada yang mau tanya Selamat pagi mas Ben Yang saya mau tanyakan Saya Widow dari klinik mata Don Bosco Yang saya mau tanyakan Di klinik saya ada Optik Untuk penjualan kacamata Dan ada tanggungan Untuk pembelian kacamata Ada tanggungan BPJS juga Gimana jika lo ada pasien yang membeli kacamata yang ditanggung oleh BPJS Karena ada kacamata yang 500 ribu misalnya Ditanggung BPJS 20% Gimana solusinya? Ah ditanggung BPJS 30% Enggak bisa disuruh bayar semua itu Enggak Ada yang kacamata Untuk pesen umum harganya 500 ribu Kalau untuk pesen BPJS Ada potongan harganya 20% Itu pakai resep apa enggak? Ya pakai resep Kalau pakai resep bisa dimasukkan di ini sebenarnya Di data tindakan atau data inputan ubat biasa Kan ada pilihan berapa persen yang dibayar BPJS Yang sisanya berapa Nah kalau misalnya resep Kalau misalnya dimasukkan di registrasi Di sini kan ada pilihan yang atas itu bayar cash Yang sisanya pihutang Nah misalnya bayarnya 5 ribu Terus yang dijadikan pihutang 5 ribu juga Ini cuma contoh saja ya Enggak mungkin kan orang Cuma ini Utangnya 5 ribu Becuali ngire banget Nah Ini yang bayar cashnya 5 ribu Ini yang pihutangnya 5 ribu Atau yang pihutang BPJSnya Misalnya dia 5 ribu Di sini pihutang BPJS Ada pilihan dua ini Gitu ya Untuk keterangan kacamatanya Masuk di tindakan obat atau Nanti tergantung pihak kliniknya Kalau itu mau dimasukkan data tindakan obat silahkan Mau dimasukkan di Eh mau dimasukkan di data tindakan silahkan Di data obat juga silahkan Gitu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Serizal Dari Klinik Utama Gaya Syah Atau Pak Tuhan Oke Oh coba kan ya Berarti tetangganya itu Mbak Yuli Katanya jalan disana Bagus ya Gunung-gunung ya Di seberat Seberat Selatannya ya Yang mau saya tanyakan Pak Wien Yang masalah Pembayaran pihutang Pembayaran pihutang BPJS Yang sudah Saya tanyakan kemarin Yang kelebihan Selisihnya itu Antara Klaim rumah sakit Dengan BPJS Nah waktu kita masukkan Di pembayaran pihutang Itu dimana Kemudian bagaimana Menyimpannya Saya sudah coba Tapi itu gak keluar Waktu kita cetak nota Atau Apa namanya Jumlahnya itu Tidak Berubah di pihutang BPJS Di pihutang BPJS Ya Saya yang pembayaran Pembayaran pihutang BPJS Eh pembayaran pihutang Itu di Yang katanya sudah disimpan Sebagai pihutang Disimpan pihutang BPJS Kemudian pada saat Klaim BPJS Sudah keluar Berapa nilai Nilai yang dibayarkan BPJS Jadi kan kita mengupdate Pemasukan itu Melalui Pernah pasien tersebut Berapa yang dibayarkan Sudah masuk ke ini Pihutang belum lunas Di pihutang belum lunas Ini kan ada pihutang belum lunas Terus kita cari Yang hanya BPJS saja Seperti ini Kemudian yang Dia dibayar berapa Tinggal dimasukkan disini Baik yang kurang Maupun yang lebih Kalau misalnya dia kurang Ya di edit disini Kalau misalnya sudah Ya di edit disini Ini kalau saya cintang semua Ketika saya klik bayar Nah dia langsung otomatis hilang Dari sisanya Itu Data pembayarannya Di data pihutang sudah masuk Bisa dari situ Bisa dari data pihutang Juga bisa Kalau data pihutang Kita artinya nyari satu persatu Kalau yang belum dibayar Langsung disana nanti Nah datanya ketika kita cari Tadi yang saya klik siapa ya Oh iya ini Kayak BPJS Kayaknya ini Cicilan Di detail cicilannya Berarti nanti masuknya Digit data Detail cicilan Kalau misalnya mau di print Tinggal di print saja Oh di detail cicilan Berarti yang bukan di Oh nge-print notanya Iya nge-print notanya Iya Ditekan Cicilan Oke 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 Kayaknya sudah selesai Kalau sudah Oh iya masih Gimana Pertanyaan saya Seandainya ini udah beri jangka sama di kakir Nah Ketika pasien Pasien akan daftar Bisa gak kita Cacing dia Nah Nah Terus ketika dia pasien Sudah pasien lama Muncul gitu di komputer Ada notifikasi apa Gitu bisa Bisa saja Kadang kan banyak pasien Yang gak bawa kartu berobat Itu hanya bawa KTP Tinggal Klik Eh Ketik nick Langsung muncul dia pasien baru Atau lama Kalau itu disini kan pencarian Bisa pake nick Langsung dibangkutan Saya disini KTP nya Dimasukkan nick nya Ya Itu kalau dia pasien lama Kalau pasien baru Dia tinggal kita masukkan Nomor KTP nya disini Nah Dia punya ini gak ya Nah disini nanti ada pilihannya Seperti ini Kok suruh disi dulu Kok gak punya KTP Kok mana ya Mau ngecek saya punya KTP atau gak Saya mencengkan sudah dipake Kurang nomornya ya Tapi ini tergantung Koneksi internet juga Soalnya Terima kasih Kita coba tes ya Nah disini ada pilihan Sementara yang bisa kita pake Pengecekan nick kita Pengecekan nick kita Bisa berdasarkan Webservice BBJS Bisa berdasarkan Dukcapil Jakarta Dan bisa berdasarkan Dukcapil wilayah Aceh Kalau yang lain nanti Mau tampil disini Nggak juga Dukung ke BCS Ini saya coba pake Kartu Webservice nya BBJS dulu Karena kalau Jakarta Gak tau masih bisa Dibake Apa gak untuk uji cobanya Ini hanya Aku uji coba Coba dulu ya Nah ini langsung tampil Namanya Widiarto Nomor pesertanya Terus pekerjaan Dan lain-lain Nah kalau nanti Pakenya yang Dukcapil Akan lebih lengkap lagi Gitu Kita coba tes Pake yang Dukcapil Jakarta Tapi saya bukan Warga Jakarta Jadi kayaknya Gak mau Gak mau ya Saya juga bukan Orang Aceh Seperti itu Seperti tadi ya Kalau pencarian nomornya Pake ini langsung Nanti di bankot Cari disini Harusnya sudah langsung tampil Kalau ada data pasiennya Oh ada ya Ya Sudah Ada yang ditanyakan lagi Sebelum saya kembalikan Ke moderator Jadi di kolom Olah jatah penyakit Obat penyakit Itu Yang Maksudnya untuk Oh itu untuk Settingan Pak Jadi Kalau sudah kita buat Ke kamus Datang Penyakit ini Obatnya Biasanya ini Ini Nanti untuk data Pemberian obat itu Ketika ketemu Penyakit tertentu Nanti obatnya Sudah ketemu Ini saja Cuma buat Parsing saja Jangan sampai Salah-salah Obat maksudnya Bukan Bila tinggal 40 Bila tinggal Terima kasih Kalau sudah tidak Yang ditanyakan Saya kembali Ke moderator Silahkan Pak Agus Mantap Baik Bapak-Ibu Masih ada yang Ditanyakan Kalau tidak ada Kita akan Lanjutkan dengan Yang lainnya Ada dari belakang Cukup ya Cukup Baik Baik Kalau begitu Berarti Sudah Semua Materi Yang kami Sampaikan Kepada Bapak-Ibu Sekalian Dan Mudah-mudahan Bisa Terserap Dan Bisa Di Fremontasikan Di rumah sakit Masing-masing Ataupun Di klinik Bapak-Ibu Yang mengikuti Pada Pelatihan Sekali Baik Mungkin Sebelum kita lanjutkan Kepada Acara Penutupan Bapak-Ibu 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 Bapak-Ibu